Kita masuk informasi pertama ini, ada 13 narapidana yang dipindahkan ke Nusakambangan. Karena narapidana tersebut sudah masuk dalam kategori berisiko tinggi nih lor. Wah, kayak mana pantauannya? Kita cek di pantauan Bang Jek. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi memindahkan 13 warga binaan di Jambi ke lepas Nusakambangan. Para napi yang dipindahkan ini merupakan warga binaan dengan berisiko tinggi atau high risk. Ketiga belas warga binaan tersebut, diantaranya enam warga binaan kasus narkoba dengan hukuman seumur hidup, kasus pembunuhan pidana mati satu orang, kasus pembunuhan pidana seumur hidup lima orang, dan kasus penipuan satu orang. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkum HAM Jambi, Arismunandar mengatakan, warga binaan ini telah diserahkan ke Nusakambangan setelah dilakukan pengawalan oleh petugas Primo Polda Jambi. Sementara itu, para warga binaan ini berasal dari Lapas Jambi dan Lapasarulangur. Betul bahwa kita kemarin hari Rabu memindahkan warga binaan dari wilayah Jambi ke Nusakambangan, sebanyak 13 orang. Jadi yang 12 itu dari Lapas Jambi, 1 orang dari Lapasarulangur. Nah itu tentu dalam rangka kita untuk minimalisir gangguan keamanan dengan petugas yang ada di wilayah Jambi. Napi-napi ini merupakan napi yang berisiko tinggi. Nah warga binaan ini, ini kasus apa saja? Jadi ada kasus takotika, sempatnya 6 orang, pidananya semua somber hidup. Kemudian kasus pembunuhan itu ada 6 orang juga, pidananya yang 5 somber hidup, yang 1 rumah mati. Kemudian yang 1 orang itu tindak pidana umum menipuan, namun yang bersangkutan yang sudah berpulaukan melakukan penipuan. Dan ini juga berisiko tinggi terhadap potensi gangguan-gangguan yang ada di wilayah Jambi. Warga binaan ini sekarang sudah di Nusakambangan? Nah untuk warga binaan, Alhamdulillah kemarin sore sudah sampai di Nusakambangan. Jam 15.40, kekiranya. 15.40 sudah sampai di Nusakambangan. Dari Rabu pagi jam 7.40 kita berangkat dari Pala Masjabat. Dimas Anjaya, Jik TV, melaporkan.